Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai gaji nonaisin atau honorir pada SBM di tahun 2025 Untuk dasar hukumnya atau regulasinya ada pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor IG9 tahun 2024 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2025 Yang dimaksud dengan standar biaya masukan merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponit ke luar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2025 Penggunaan standar biaya masukan tahun anggaran 2025 bersifat A, batas tertinggi atau B, dapat dilampaui standar biaya masukan tahun anggaran 2025 yang bersifat batas tertinggi sehingga mana dimaksud dalam pasal 2 hangup A tercantum dalam memperan 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaturan Menteri ini Sedangkan standar biaya masukan tahun anggaran 2025 yang bersifat dapat dilampaui sehingga mana dimaksud dalam pasal 2 hangup B tercantum dalam peran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaturan Menteri ini Penanggapan standar biaya masukan tahun anggaran 2025 sehingga mana dimaksud dalam pasal 2 berpendeman pada pengaturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran peraksanaan anggaran serta kontansi dan pelaporan keuangan Pengaturan ini mulai berlaku pada tangga diundangkan ditetapkan di Jakarta pada tangga 31 Mei 2024 diundangkan di Jakarta Kita langsung melihat berapa gaji non-aisin honorir Satpam pengobati dan sedisnya untuk tahun 2025 Di halaman 17 Honorarium Satpam Pengemudi Petugas Kebersihan dan Pengamu Bakti Di sini terdapat tabelnya berdasarkan Provinsi Ada satuannya Ada nama jenis Honorariumnya Satpam dan Pengamu Bakti Dan di sampingnya juga ada Petugas Kebersihan dan Pengobati Ada perbedaan kisaran nilai antara Satpam dan Pengamu Bakti dengan Petugas Kebersihan dan Pengamu Bakti Jika kita lihat dan kami cermati lebih tinggi untuk gaji Satpam dan Pengamu Bakti Untuk di daerah kami Kalimantan Selatan Untuk Satpam dan Pengamu di batas yang tingginya 3.904.000 rupiah Sedangkan Pengamu Bakti dan Petugas Kebersihan 3.549.000 rupiah Untuk penilaian lain silakan nanti dilihat pada lampiran SBM tahun anggaran 2025 ini Di sini yang dimaksud dengan Honorarium Satpam Pengemudi Petugas Kebersihan dan Pengamu Bakti Honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur si penegara tahunan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satpam Pengemudi Petugas Kebersihan dan Pengamu Bakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwinang atau kontrak kerja dengan ketentuan yang pertama di sini mekanisme pengadaan Satpam Pengemudi Petugas Kebersihan dan Pengamu Bakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Untuk Satpam Pengemudi Petugas Kebersihan dan Pengamu Bakti dengan melalui jasa pihak ketiga atau diberungkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% dari Satpam biaya persihanan tersebut tidak termasuk seragam dan pengangkapan ini dapat tambahan bisa ditambah 25% dari standar biaya yang ada untuk Satpam Pengemudi Petugas Kebersihan dan sejenisnya yang melalui jasa pihak ketiga atau diberungkan ketiga dalam hal pengadaan Satpam Pengemudi Petugas Kebersihan dan Pengemudi dilakukan oleh peringkatan langsung pengalokasian iungan atau premi jaminan kesehatan dan jaminan ketanah kerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keempat dalam satu tahun anggaran bisa ditambahkan alokasi hungaryum sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hangar keagamaan biasanya disebut dengan THR keagamaan yang akan dibayangkan atau dicayangkan saat mendekati hangar raya hidul pitri kelima dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam pengaturan manteng ini maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut ini misal di daerahnya atau di wilayahnya OMP ataupun OMK lebih tinggi dari standar biaya masukan yang dikeluarkan kementerian keuangan ini akhirnya bisa mengambil yang ada di wilayahnya atau di daerahnya itu sesuai dengan ketentuan dari instansi kementerian atau lembaga tempat mereka bekerja apakah alokasi angkangnya cukup atau tidak tergantung keadaan keuangan di instansi atau pementerian atau lembaga masing-masing oke sekilas seperti itu gambarannya terkait masalah standar memasukkan tab HBM gaji non-aisir satpam pengundi pengamu bakti dan pedugas kebersihan di tahun nanggangan 2025 mohon maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami terdapat kesalahan atau kekurangan semoga bermanfaat bagi kita semua akhirnya kami sudah di ucapkan Alhamdulillah Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh